Kedelai merupakan komoditi yang memiliki protein nabati karena mengandung asam amino esensial untuk meningkatkan produksi kedelai yang sudah dibudidayakan baik di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah dan di luar Jawa perlu hilirisasi pengolahan untuk menaikkan nilai tambah. Untuk mendapatkan nilai tambah kedelai dapat dilakukan oleh petani. Kelompok tani produksi di rumah sendiri dan hasilnya sudah dipamerkan di pameran-pameran. Menurut Dirjen tanaman pangan kedelai tidak hanya diolah menjadi susu kedelai tetapi berbagai macam produk. Seperti di Grobogan ada rumah kedelai di Yogyakarta ada kuliner untuk vegetarian ada tempe rasa ayam, tempe rasa daging tempe rasa jamur dan lain sebagainya. Selanjutnya kata Suwandi ada sebanyak 29 produk turunan tempe baik yang difermentasi maupun tidak difermentasi. Miji kedelai yang difermentasi tempe, kecap, tauco, tidak difermentasi tahu, susu, nugget, minyak kedelai untuk pangan minyak goreng, margarin, mentega putih, salat minyak kedelai untuk teknik industri, wetting agent, pelarut, pengemulsi, penstabil. Bungkil untuk pakan ternak, lesitin dan konsentrat protein untuk pangan, yogurt, es krim, makanan bayi, kembang gula. Untuk farmasi, obat-obatan dan kecantikan. Direktur PPHTP, Batara Siagian mengatakan bahwa dalam pengolahan kedelai harus memahami mutu dari kedelai sesuai dengan SNI 3922-2022. Beberapa karakter iksitek yang dipahami. Misalnya untuk tahu kedelai tidak perlu yang kelas premium atau medium karena akan dihancurkan. Bungkil untuk pakan ternak, lesitin dan konsentrat protein untuk pangan, yogurt, es krim, makanan bayi, kembang gula. Untuk farmasi, obat-obatan dan kecantikan. Pengolahan Alsintan merupakan bagian dari penerapan Good Manufacturing Prakrais GMP. Seluruh produk yang dihasilkan ini wajib memenuhi standar yang ada dengan tingkat perbedaan yang rendah. Alsintan yang digunakan dalam proses pengolahan harus dibuat memenuhi standar, baik teknik, mutu dan higienis. Seperti bersifat tidak toksik, tahan karat, kuat, tidak menyerap air, tidak mengelupas, mudah dipelihara, dibersihkan dan dilakukan sanitasi. Batara Siagian mengatakan bahwa Alsintan pengolahan kedelai harus berbasis food grade yang mengacu pada jenis material yang digunakan pada suatu produk, harus tidak beracun, aman untuk makanan, tidak mengubah rasa dan kualitas makanan, dan tidak menyebabkan gangguan kesehatan. Mengacu pada food safe berarti peralatan tersebut selain aman untuk makanan, juga cocok digunakan untuk kebutuhan lainnya. Tahun ini Direktorat PPHTP akan melakukan terobosan di bidang hirilisasi salah satunya merapikan etalase dari bantuan pemerintah terkait dengan unit pengolahan hasil, mengamankan food grade pada fasilitas pemerintah. Bantuan pemerintah unit pengolahan hasil berbasis kedelai lokal. Unit pengolahan dapat menghasilkan variasi produk, baik pangan dan non-pangan yang zero waste.